Maafin gue dong, harusnya gue bisa jagain Brian Aku lupa kasih kabar keluarga yang Mbak Nia, mamanya Brian Aku mau ingin maafin, aku gak sempat ngabarin karena aku selama ini sibuk nyari mama sama Brian Takdir cinta yang kupilih Senin 20 November 2023 malam ini Novia bela Kak Jeff yang dipersalahkan Mbak Nia, mama kandung Brian Kak Jeff mohon maaf karena tidak bisa jaga Brian Tapi Mbak Dia malah membuat Kak Jeff semakin hancur hatinya Novia jelaskan semua ini musibah dan ada orang yang sengaja melakukan ini Papa Arjuna pun yang mendengar secara tidak sengaja omongan Novia jadi kaget Novia shock Tentu saja info dari tim Basanas ini mendapatkan perlawanan sengit dari Papa Arjuna ya pada episode semalam Namun sepertinya Papa Arjuna pun sudah mengikhlaskan Dan sudah menyadari bahwa memang istri dan cucunya tiada selamanya Terlihat adegan yang begitu sangat menyayat hati adalah saat Kak Jeff menangis di dalam mobil Bahkan terlihat dalam episode semalam Kak Jeff untuk berjalan ke dalam mobil saja sendirian tidak sanggup Bahkan harus dituntun oleh Novia terlihat Kak Jeff pun benar-benar hancur hatinya Dan yang lebih menyakitkan lagi saat pulang ke rumah untuk mempersiapkan barang-barang Brian dan mama Astrid yang akan dibawa Untuk dilarung atau ditabur di laut Terlihat Kak Jeff pun melihat lukisan Brian dan Kak Jeff pun merasa gagal Telah merawat Brian anak almarhum Ronnie kakak satu-satunya Hal ini pun semakin membuat hati Kak Jeff hancur sekali ya Novia yang selalu berada 24 jam di samping Kak Jeff pun tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa menenangkan hati Kak Jeff karena kepedihan dan rasa kehilangan atas mama Dan juga keponakan yang dia anggap sebagai anaknya sendiri bagi Kak Jeff terlalu dalam Terlihat juga Papa Arjuna pun tidak kalah sedihnya Karena apapun yang terjadi betapa kerasnya hati Papa Arjuna Memang Papa Arjuna sangat membutuhkan istrinya Apalagi cucu kesayangannya Cucu dari Ronnie putra yang paling dia cintai putra sulungnya Wah benar-benar Papa Arjuna pun hancur dalam episode malam ini Terlihat juga adegan yang cukup menarik Di mana Bagas pun sudah mulai merencanakan strategi dan taktiknya untuk Tami ya Dan berlagak pahlawan lagi di depan Tami Di mana kita bisa melihat adegan Tami hampir diterabrak dan malahan Bagas menawarkan bodyguard untuk Tami Terlihat juga dalam episode malam ini ya Lanjutan adegan di mana sesudah Kak Jeff menelpon Mbak Nia Ibu kandung Brian yang ternyata masih hidup Kak Jeff pun langsung meminta Novia untuk membantunya Mengurus segala sesuatunya Termasuk acara tabur bunga di laut Untuk mengenang Mama Astrid Dan juga Brian Hmm cukup menarik Dari track cerita Tami dan Bagas ini Dan seperti yang sudah kita duga dan sama-sama kita ketahui Tami itu kan putri kandungnya Bagas Tetapi baik Tami maupun Bagas belum mengetahuinya pada episode malam ini Nah pada episode malam ini juga terlihat ya adegan lanjutan Di mana Kak Jeff pun sempat menelpon seseorang yang memberitahu soal Brian Rupa-rupanya orang ini adalah mantan istri Ronnie Yaitu istrinya yang pertama Dan Kak Jeff pun minta Agar datang dan memberitahu bahwa Apapun yang terjadi Ternyata bahwa Ibu dari Brian masih hidup Rupa-rupanya hal ini Memberikan kejutan yang cukup menarik Bagi kita semua ya Karena kita tidak menduga bahwa Istri Ronnie masih hidup Karena kita menduga bahwa ternyata istri Ronnie meninggal Pada saat kecelakaan Namun ini hanya berupa asumsi belakang ya Karena info bahwa istri Ronnie meninggal itu Tidak pernah secara langsung Dan jikapun sudah dibiberkan Itu berapa ratus episode sebelumnya Tetapi kita bisa menduga Ada dua kemungkinan Yang ditelepon Kak Jeff itu adalah Istri Ronnie Atau ibu kandung Brian Atau seorang wanita yang cukup penting Dalam kehidupan Ronnie Dan juga Brian Dan juga istrinya Siapakah Pahalan ini dapat dipastikan akan muncul ya Terlihat juga dalam episode malam ini Mbak Nia datang ya Dengan air mata berlinang Terlihat Kak Jeff pun langsung bersujud Dan meminta maaf sama Mbak Nia Dimana Kak Jeff benar-benar merasa bersalah sekali Karena merasa tidak bisa menjaga Brian Ponakan yang dia anggap Sebagai anaknya sendiri Tentu saja Mbak Nia tidak terlalu menyudutkan Kak Jeff ya Namun Kak Jeff terlihat sudah merasa sangat bersalah Karena telah membuat Brian menghilang di telan lautan Mbak Nia pun terlihat mengerti kondisi seperti ini Namun saat Mbak Nia menanyakan duduk perkara sebenarnya Novia pun keceplosan bicara dan bilang bahwa ada dalang dibalik Sementara itu terlihat dalam episode malam ini Keseluruhan cerita akan merupakan persiapan-persiapan Dari Kak Jeff dan Papa Arjuna Dan tentunya Novia yang paling sibuk Mempersiapkan acara larung bunga Atau membuang bunga dan melarutkan bunga Di tengah lautan di tempat Mama Astrid dan Brian meninggal Hal ini tentu saja merupakan Perpaduan perasaan yang kegundahan gulana ya Dimana Kak Jeff dan Papa Arjuna merasa bersalah Karena tidak dapat melindungi Mama Astrid dan Brian Dan mereka ingin melarutkan perasaan mereka di tengah laut Untuk mengingat orang yang sangat mereka cintai Menghilang selamanya Terlihat pada episode malam ini Novia pun bertanya ke Kak Jeff Bahwa bunga-bunga apa saja yang sebaiknya dilarutkan Kak Jeff pun bilang bahwa Mama sangat menyukai bunga lili Novia pun dengan hati pun hancur mencari bunga lili Bersama Bu Astrid Hal ini tentu saja membuat Novia jadi ikut bersedih Karena walaupun Novia sadar perasaannya yang tulus terhadap Kak Jeff dan juga Papa Arjuna Tetapi perasaan Papa Arjuna terhadap Novia masih saja tajam dan menyudutkan Novia Sehingga dalam episode malam ini terlihat adegan di mana Papa Arjuna mengamuk dan menyudutkan Novia kembali Dan bilang bahwa Novia pastilah dalang dibalik semua ini Tentu saja perasaan Papa Arjuna yang bertubi-tubi ini membuat hati Novia begitu hancur ya Walaupun Novia sudah sering mengatakan dan mendengar bahwa Papa Arjuna menyudutkannya Tetapi hati Novia tetap hancur diperlakukan seperti itu Namun Novia mengambil posisi ataupun sikap yakin bahwa kebaikan seperti yang diamanahkan Mama Astrid terhadap dirinya saat masih hidup Bisa menudukan hati Papa Arjuna Namun Novia harus lebih bersabar lagi Terlihat juga ya persiapan dalam episode malam ini Di mana Papa Arjuna pun begitu goyah perasaannya Mempersiapkan diri untuk larut bunga di tengah laut Terlihat semua karakter mulai dari Miranti Tami dan juga Hakim pun hadir ya Untuk menemani Novia Terlihat Kak Jeff pun sepertinya hancur sekali Dan acara melarungkan bunga Yang kesukaan Mama Astrid yaitu bunga Lily Menjadi puncak emosi dalam adegan malam ini Sungguh sangat menyedihkan sekali Setelah dari acara larung bunga itu Terlihat semuanya pun akhirnya kembali ke rumah Namun ternyata permasalahan terus berlanjut Di mana Papa Arjuna pun secara menegaskan dan eksplisit bilang ke Novia Bahwa dia sangat-sangat 100% yakin Novia berada di balik musibah ini Dan Papa Arjuna bilang dia akan mencari bukti-bukti Yang akan membuat pernyataannya itu solid Di mana Papa Arjuna ingin meyakinkan Novia Bahwa Novia lah yang harus bertanggung jawab Tentu saja hal ini membuat Papa Arjuna yang mendengar secara tidak sengaja Dia marah dan gerang Kenapa hal ini disembunyikan dari dirinya Kak Jeff pun bilang dan berusaha jelaskan Bahwa dia tidak mau Papa Arjuna menjadi khawatir Dan biar dirinya yang mencari tahu Tentu saja Papa Arjuna pun geram ya Dan dia akan menemukan pelaku di balik ini semua Dan akan memberikan hukuman yang sangat-sangat berat Wah episode malam ini seru dan tegang Saksikan ya